Halo, shalom adik-adik ya kega, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili. Hari ini kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Ayo adik-adik tutup matanya, ikuti Kak Lili berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapak, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, kita sudah bertemu lagi melalui virtual pada pagi hari ini di dalam kolam itu, Dian Ega. Shalom, apa kabar adik-adik pasti luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya kalau sudah siap, lambaikan tangan biar kakak bisa lihat semua. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian. Sedikit tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam, sedalam, sedalam-sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus ku. Seindah, seindah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus ku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya sekali lagi. Sedikit tingginya langit, lebih tinggi, lebih tinggi. Sedikit tingginya langit, lebih tinggi. Sedikit tingginya langit, lebih tinggi. Kasih Yesus ku. Sedikit tinggi, lebih tinggi. Amin, lebih dalam kasih Yesus ku. Seindah-indah pelaki, lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Kasih, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya Ada suka cita adik-adik semua di rumah? Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Puji Tuhan, kita sambung pujian kita Baca kitab suci, doa tiap hari Yuk, sama-sama lagi, lebih selamat lagi Tepuk tangannya mana adik-adik, gak kedengeran Ayo yang kencang, ya bagus Baca kitab suci Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Sekali lagi Ayo lebih semangat Wah, pinter-pinter semua ya Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glori, haleluya Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Wah, luar biasa ya Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan dari kakak kita Kita siapkan hati kita Dalam sikap tangan dilipat Mata ditutup Kita nyanyi satu pujian Yuk, kita nyanyi lagu ini Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Loh Kudus Terima kasih Tuhan Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Loh Kudus Terima kasih Atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak Putra Rok Kudus Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rok Kudus Selamat pagi Rok Kudus Terima kasih Atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku memuji Ku bersyukur Ku memuliakan namamu Allah Bapak Putra Rok Kudus Terima kasih Allah Bapak Allah Bapak Allah Bapak Putra Rok Kudus Terima kasih Allah Bapak Allah Bapak Putra doa kudus, terima kasih. Di pasangannya adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap menyemberikan hati kami untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sudah memuji Tuhan ya? Nah sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa sekali lagi ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memulihkan namamu. Sekarang saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak, bukalah telinga kami, lembutkan hati kami. Ajari kami akan kebenaran firman-Mu. Urapi Kak Lili yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar setiap kata-kata yang keluar hanya untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Lili mau bercerita tentang dua binatang. Yang satu, dia suka terbang tuh di atas. Apa ya namanya? Benar, burung. Burung terbang di atas di angkasa. Dan ada satu binatang lagi. Dia berjalan. Kecil binatangnya. Ada yang merah, ada yang hitam. Dia suka berjalan. Dan kadang-kadang bisa gigit. Au, sakit. Ayo apa? Masih enggak tahu? Kak Lili kasih lagi tahu. Dia suka makan makanan yang manis. Ayo apa yuk? Benar, semut. Hari ini Kak Lili akan bercerita tentang burung dan semut. Apa ya ceritanya? Sebelum kita mendengarkan ceritanya, adik-adik duduk yang manis ya. Ayo, ayo, ayo. Enggak boleh lari-lari. Duduk yang manis. Buka telinganya. Mulutnya dikunci. Suatu hari ada seekor semut. Dia suka berjalan-jalan di hutan. Dia berjalan-berjalan sambil bernyanyi. La, 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 la. Eh, eh, setelah berjalan-jalan, si semut mulai kehausan. Aku mau minum, ah. Dia mencari air. Dia mencari air ke kiri dan ke kanan Lalu dia menemukan Wow, ada air Airnya bersih lagi Aku haus, aku mau minum Si semut berjalan-berjalan Dia mencoba untuk mengambil air Eh, tahu-tahu Dia tahu apa yang terjadi Tolong, tolong Si semut jatuh ke dalam air Tolong, aku gak bisa berenang Tolong, tolong Lalu pada saat itu Ada seekor burung Nah, adik-adik lihat Si burung Dia terbang di atas Dia mendengar ada suara Tolong, tolong Eh, suara apa itu Kata si burung Dia terbang ke kiri dan ke kanan Eh, aku melihat sesuatu Di bawah air ada apa itu Si burung mendekat Dia mendarat di suatu dahan Oh, si semut Oh, kasihan Oh, si semutnya gak bisa berenang Tolong, tolong Cerit si semut Lalu si burung berpikir Aku harus gimana ya Aku harus gimana ya Oh, aku punya ide Adik-adik Adik-adik tahu gak idenya apa Si burung Dia mengambil Satu helai daun Dan dia Melemparkannya Ke bawah Ke air Dia bilang Semut, semut Cepat, cepat Naik ke atas daun Engkau akan selamat Lalu buru-buru Cepat-cepat Si semut naik ke atas daun Terima kasih Terima kasih burung Aku selamat Lalu Si semut Mendarat ke tepi Dan dia Selamat Lalu Apa yang terjadi Suatu hari Si burung Dan si semut Bertemu kembali Tapi pada saat itu Ada Seorang pemburu Yang datang ke hutan Si pemburu ini Mau menangkap burung Mana ya burung-burungnya ya Kata si pemburu Aku mau menangkapnya Dan membawanya pula Pada saat itu Adik-adik tahu Si burung sedang duduk Di atas dahan Dia tidak tahu Ada pemburu Tapi si semut Yang kecil Dia melihat Eh Pemburu itu Bermaksud jahat Dia mau menangkap Si burung Itu burung yang Telah menolong aku Itu adalah temanku Aku harus menolong burung itu Lalu Apa yang terjadi Si semut Untuk mendekati Si pemburu Lalu dia Menggigit kaki Si pemburu Aduh 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 Jerit si pemburu Karena burung itu Karena burung itu mendengar Jeritan si pemburu Lalu burung itu terbang Melayang Nah Apa yang terjadi Adik-adik Si burungnya selamat Wah Si burung bilang Terima kasih Semut Terima kasih Engkau sudah menolong aku Engkau menyelamatkan aku Lalu si burung dan si semut Menjadi sahabat yang baik Adik-adik Yang Kak Lili mau sampaikan Kita sebagai Anak-anak Tuhan Juga harus saling tolong-menolong Kita harus saling bantu-membantu Kalau ada teman kita yang susah Yang sedih Adik-adik Harus apa? Berdoa buat teman-teman kita Kita juga harus menolong mereka Ya Jangan lupa Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus saling menolong Dan berdoa Kak Lili mau ajarin Ingat lagunya Kak Lili perlu Kasih dari Tuhan Adik-adik Juga perlu kasih dari Tuhan Kak Lili Dan adik-adik Harus saling Mengasihi God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!